Sayur-sayuran itu di goreng, tahu tempe itu digoreng pun enggak, tapi hanya ditumis, enggak kebantu juga. Nah, sampai itu di tahun 2014, ada info ke mama mertua. Di Medan ada yang bisa terapi atau pengobatan, saya ke sana. Nah, di sana itu justru saya mengalami satu fenomena yang menurut dokter, saya lupa istilahnya, tapi saya menjalani terapi itu satu bulan. Lepas satu bulan, mau ke bulan kedua nunggu pulang, saya mengalami satu peristiwa yang saya sebut, saya berada di titik nadir terendah. Kenapa? Saya dinyatakan gila. Baik, teman-teman semuanya, sore hari ini saya bersama dengan Bang El. Beliau seorang pembimbing spiritual, biasanya sering mengadakan acara meditasi tujuh cakra. Namanya adalah Bang El. Waduh. Namanya adalah Bang El. Nama lengkapnya siapa Bang El? Elisa Sagala. Wah, Elisa Sagala. Sagala. Apa tuh artinya tuh? Hahaha. Waduh. Itu asli mana? Sumatera. Oh, Sumatera. Batak ya? Tapanali Utara. Sudah lama tinggal di Jakarta? Jakarta dari 2001. 2001. 2001. Putranya berapa? Putrinya? Putra Putri, satu-satu. Oh, satu-satu. Sepasang ya? Oke, 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 oke. Nah, Bang El ini fondernya apa? Rumah Sehat Nuswantara. Rumah Sehat Nuswantara. Jadi, teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan sebuah suguhan, di mana teman-teman akan mendapatkan sebuah insight baru bahwa meditasi bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang kronis, termasuk kemudian bermanfaat besar untuk meningkatkan level kesadaran. Bukan begitu, Bang El ya? Betul. Oke, oke. Kita akan coba mulai. Eh, saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana sebenarnya awal mula Bang El masuk ke dalam dunia spiritual, ya. Nah, terus perspektifnya Bang El juga tentang, kan kadang orang itu terlalu fanatik terhadap agama dan kepercayaan tertentu, Bang. Nah, ini perlu untuk kemudian kita breakdown dulu untuk membuka percakapan kita. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Sendra dan semua saudara-saudara. Kata saudara-saudara itu penting buat saya. Siap. Semakin saya mendalami cinta, energi, vibrasi, frekuensi, ternyata semakin saya sadari bahwa semua manusia adalah saudara saya. Kenapa? Saya, Mas Sendra, dan siapapun terbuat dari unsur alam yang sama. Elemen alam yang sama. Ya. Energi. Kalau mau disimpulkan dalam satu kata. Awal saya masuk, sebenarnya kalau saya bilang ternyata saya sudah masuk dari dulu. Kalau mau dilihat, siperitual itu diartikan adalah kehidupan. Semua kita adalah sebenarnya siperitualis. Kalau di agama Buddha atau Sang Buddha bilang, semua adalah calon Buddha, di mana arti Buddha itu adalah kesadaran. Oke. Siperitualis atau siperitual artinya adalah kesadaran. Maknanya adalah kesadaran. Nah, saat saya bicara, saya perlu sadar apa yang saya ucapkan. Saat saya berpikir, saya perlu sadar apa yang saya pikirkan. Rasa pun seperti itu. Ya. Gak tahu deh, ngaji rosok itu maknanya. Nah, jadi awal saya masuk, tapi secara konkret, saya sadari, saya terjun secara tidak langsung sebenarnya. Pencarian saya untuk kesembuhan. Jadi, waktu kuliah di Bandung, saya mengalami satu kondisi fisik saya melemah setelah saya sakit. Biasanya kan sakit setelah keluar dari rumah sakit, entah mau dirawat tiga hari, satu minggu, satu bulan, itu kan berangsur-angsur, dia akan pulih. Nah, ini saya saat itu mengalami, itu tahun 2000. Saya mengalami kondisi yang pemulihannya itu berbulan-bulan. Saya bertanya. Gak ada yang bisa kasih jawaban. Lalu, selesai kuliah, saya kerja, saya mengalami hal yang sama. Karena dari kecil, kehidupan saya itu bisa dibilang keras. Saya anak petani dari desa yang saat itu belum ada listrik, belum ada televisi, belum ada apalagi telepon. Jadi, serba keras. Ya, untuk mandi aja perlu kerja keras. Artinya, jalan itu ke bawah sana. Gak yang masuk kamar mandi, langsung mandi. Nah, jadi, buat saya hidup itu perjuangan. Nah, walau fisik saya bolak-balik lemah, kalau saya kecapean kerja dulu di kantor, di perusahaan Australia, fisik saya lemah, pemulihannya itu cukup lama. Tapi tetap saya paksakan saya kerja. Kadang kalau gak kuat, setengah hari saya izin pulang. Nah, tapi gak saya buat itu alasan untuk males. Untuk tidur-tiduran, karena begitu saya dibimbing atau diajari orang tua bahwa hidup itu adalah perjuangan. Segala sesuatunya itu gak serta-merta mudah untuk didapatkan. Nah, saya mencari kesembuhan itu kemana-mana. Sampai ke rumah sakit terbaik di Jakarta itu, rumah sakit Kencana. Itu saya kesana. Kalau gak salah, waktu itu saya terakhir itu ketemu dengan dokter, saya cari gelar terbaiknya. Yang paling banyak apa untuk internis. Saya bayar sekali ketemu itu, kalau gak salah saat itu Rp750.000. Tapi saya gak mendapatkan solusi. Dua kali saya CT scan. Rumah sakit atau alat itu pun gak menemukan sebenarnya penyakit saya apa. Saya bingung. Kalau ketahuan misalnya darah tinggi atau apa, kanser atau kan saya bisa mencari solusinya apa ini, saya gak tahu. Saya pernah itu ke rumah sakit Advent Penang, Malaysia. Sama. Akhirnya saya ke pengobatan tradisional. Gak juga. Saya pernah ikut 3 tahun terapi ke dokter naturopati. Yang pola makanan atau gizi. 3 tahun saya vegan. Itu murni makanan saya organik. sayur-sayuran itu di goreng. Tahu tempe itu digoreng pun gak. Tapi hanya ditumis. Gak kebantu juga. Nah, sampai itu di tahun 2014, ada info ke mama mertua. Di Medan ada yang bisa terapi atau pengobatan. Saya ke sana. Nah, di sana itu justru saya mengalami satu fenomena yang menurut dokter, saya lupa istilahnya, tapi saya menjalani terapi itu satu bulan. Lepas satu bulan mau ke bulan kedua nunggu pulang, saya mengalami satu peristiwa yang saya sebut saya berada di titik nadir terendah. Kenapa? Saya dinyatakan gila. Itu, saya baru berdamai dengan kisah itu setahun lalu. Sebelumnya itu saya kubur. Artinya saya lupakan. Saya benar-benar gila. Saya benar-benar gila. Karena menurut beberapa dokter pun, sampai terakhir saya ke rumah sakit, apa namanya, Petro Subroto. Saya lupa dokternya. Dokter Gunawan atau siapa, dia bilang, Pak, Bapak gak akan sembuh. Bapak selamanya minum obat. Saya terpukul di situ. Sangat terpukul di situ. Wah, selamanya saya harus minum obat penenang. Ini kan gak mudah kan ya. Berarti saya gak bakalan sembuh. Tetapi, yang menjadi trigger atau yang membuat saya, saya semangati diri saya, anak-anak saya masih kecil. Jadi saya berangkat dari sana. Ya oke lah, gak apa-apa. Tapi dokter itu bilang gini, Bapak bisa mengatur dosis Bapak. Karena selama 3 tahun itu, saya gak bisa mikir begitu obat masuk, yang bisa saya lakukan hanya, tidur, makan, tidur, makan. Jadi setiap hari itu, selama 3 tahun itu, saya hanya begini. kayak pasien rumah sakit jiwa. Istri bingung ya? Wah, itu kalau ditanya, kalau ditanya, kalau saya cerita ke member group, saya ceritakan kisah itu, mereka selalu luar biasa, istri Bapak. Dan saya juga bingung di situ. Istri saya kan asli Batak, walau lahir Jakarta. Oke. Selama 3 tahun itu, dia gak pernah cemberut ke saya. Gak pernah ngomel. Saya bingung. Waduh. Saya bingung. Luar biasa. Itu, saya bukan mau membuka aib keluarga. Enggak. Saudara terdekat saya pun, semua menjauh. Teman-teman, saya kan gemar ini mas. Apa namanya? Lihat orang susah saya bantu. Itu seakan-akan semua gak ada. Seakan-akan saya gak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain. Paling hanya sekali mereka itu, apa kabar? Setelah itu hilang. Jadi saya hanya di rumah. Tapi saya gak mau hanya makan tidur. Saya urus anak-anak, istri saya bisa kerja. Jadi ada satu momen nih, jadi apa, maju mundur nih. ada satu momen, itu tahun 2017. Di situ saya merasa hidup ini udah gak ada artinya. Gelap. Sangat gelap. Sangat gelap. Lebih gelap dari baju mas Hendra. Saya rencanakan waktu itu mengakhiri hidup. Tetapi, di situ saya sangat heran. Saya merencanakan perbuatan bodoh, konyol itu setelah saya mengantar anak-anak sekolah. Lalu saya di kasur, merencanakan dalam pikiran saya, saya beberapa, beberapa teman menjuluki saya a good planner. Jadi saya kalau berencana itu udah tertusun di pikiran saya dengan rapih. Saya bisa dibilang dari SD itu kan juara di sekolah. Jadi, untuk perhitungan itu ada. Nah, saya merencanakan mengakhiri hidup itu, istri, anak-anak, keluarga saya gak akan ada yang tahu. Kenapa? Supaya mereka gak malu. Artinya, mau mati pun saya memikirkan orang lain. Nah, saat saya tidur, air mata saya keluar, karena saya memikirkan waktu itu, saya udah gak akan lihat anak perempuan saya bertumbuh. Anak laki-laki saya bertumbuh. Waktu itu mereka masih SD. Itu saya menangis, saya menangis. Orang tua saya, papa saya pergi, mama saya pergi, saya hanya, oke, saya udah lakukan yang terbaik. Saya ikhlas. Artinya, saya sangat jarang menangis. Tapi kali itu, saya gak bisa. Saya menangis, tapi di luar nalar, ini karena saya gak bisa melihat. Itu beneran ada yang ngusap. Di sini saya persis. Saya kaget, ini kan saya sendiri di rumah. Siapa? Gak mungkin. Sekaget, saya sadar langsung mandi. Dan di situ saya berjanji. Sambil saya bermanja di air itu, saya bilang gini, seburuk apapun hidup saya ke depannya, saya gak akan bertindak konyol, sekalipun hanya berpikiran konyol. Saya akan terus berjuang demi orang-orang yang saya cintai. Sekalipun, yang bisa saya lakukan hanya nyuci, hanya bersihin rumah. Nah, di situ saya langsung bangkit, lalu saya memutuskan untuk berhenti minum obat. Oke. Nah, di situ awalnya, yang akhirnya saya dibawa istri ke rumah sakit Gatot Subroto itu. Jadi, karena basicnya mama mertua itu perawat, jadi dia mengerti. Pesan ada dokter yang bagus. Nah, dokter itu sarankan, atur dosis bapak. Tetapi, jangan pernah sampai enggak minum obat. Karena seumur hidup, bapak harus minum obat. Bapak enggak bisa sembuh. Di situ saya atur, itu 2017 mas, saya aturlah dosis. Tahu mas, itu kalau saya minum obatnya. Itu 10 mili, abilify namanya, saya bagi tiga. Karena dokter bilang, atur dosis. Itu saya minum, hanya sepertiga. Satu minggu saya tidur. Otak saya enggak bisa kerja. enggak bisa mikir. Kebayang enggak. Kuatnya itu obat. Dosisnya. Nah, saya atur, saya atur, saya atur. Saya mulai ini. Saya bisa bangkit lagi. Karena 2014 itu, bisnis saya habis. Yang saya bangun sendiri, dengan dibilang, modal dengkul, dengan, apa namanya, bisikan dari Tuhan, dari roh kudus, intuisi, ide, saya kembangkan. Saya kembangkan, lalu fisik saya semakin melemah, semakin melemah, tapi bisnis itu, ya, hancur. Terlebih saat saya, yang pergi ke Medan, selama tiga bulan itu. Nah, di 2017 itu, saya, berikhtiar, saya bertekad, saya pasti bangkit lagi. Dulu saya memulainya, dari nol. Oke, saya sekarang, memulainya dari nol, secara modal, tetapi pengetahuan, udah banyak kan gitu. List kerja udah banyak, pengalaman banyak. Saya mulai, saya mulai, saya mulai, saya tata lagi, belajar dari, kisah, bisnis pertama. Artinya, saya gak melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya, itu bukan kesalahan, tetapi apa pembelajaran. Mulai bangkit, covid datang. Pandemi melanda dunia, terlebih, Indonesia. Tidur kan, cukup lama kita di rumah. Nah, saya kan rajin tuh, menulis di Facebook. Kalau di, tulisan saya itu, udah panjang, itu yang berwarna, udah gak muncul, saya cari foto. Nah, saya cari foto, ada teman buddhist, Koh Lim, saya masuk ke akunnya. Saya masuk ke akunnya, tulisan pertama, yang saya baca itu, postingan pertama dia saat itu, undangan meditasi. Lo sih mikir, meditasi apa sih sebenarnya? Coba, saya klik, ternyata masuk ke grup, WhatsApp, Starship. Saya baca-baca di situ, saya baca-baca, ternyata mereka meditasi itu, sekali seminggu. Dibimbing sama, Bante Senajoyo di Candi Mendut. Nah, waktu itu, saya masuk itu pagi, lalu dibicarakan di situ M4. Saya kan malu bertanya, langsung M4 itu apa? Jadi saya googling, muncullah waktu itu, artikel tulisan dari, Profesor Dokter, Dokter kayaknya, Judit Oslov. Saya baca, RUNN4, kira-kira itu judulnya kan, saya baca, saya baca, lalu ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah itu, sekitar 10 atau 14. Jawab, gitu kan? Ya atau tidak? Saya jawab, saya jawab, saya jawab. Di akhir, dia sampaikan, kalau Anda menjawabnya 4, 4 nomor jawabannya, iya, berarti Anda seorang M4. Saya jawab, semua iya, kan gitu kan? Saran saya, saya sarankan Anda meditasi. Oh, kenapa? Saat Anda meditasi, Anda bisa menetralisir energi negatif, yang Anda serap. Kan penjelasan M4 itu kan begitu. Saat melihat orang susah, seorang M4 itu akan susah. secara tidak langsung, dia menyerap kesusahan orang itu. Nah, pengobatan manapun, nggak akan bisa menyembuhkan dia. Karena, sekeliling misalnya, dia di keramaian, dia menyerap. Auto, ternyata begitu. Makanya, saya bilang ke sekarang ini, obat saya nggak ada, selain meditasi. Karena, pas saat meditasi itu, saya tenang, yang akhirnya, perlahan-lahan, saya pelajari, sampailah ke energi. Sampai ke energi, saya waktu itu, pertama kali, mendengar kata Reiki, lalu saya tanya. Saya tanya, akhirnya saya dibimbing, sama Pak Muladi, di Wonogiri. Menjelang selesai, program dari Reiki ini, saya tanya ke beliau, Pak, ada apa dengan saya? Kenapa Pak? Bapak kan udah merasa sembuh. Iya. Tapi saya jadi takut. Loh, kok takut? Kan gitu kan, kok takut? Energi Bapak besar loh. Oh, masa sih? Lalu dia tanya, kenapa emang Pak? Kok jadi takut? Pak, izin saya telepon. Akhirnya saya telepon. Saya ceritakan, kisah saya di, Mei 2014. Jadi, awalnya itu begini, Mas. Sekitar bulan Agustus, saya kan mulai, ikut Reiki itu, di, Mei 2020. Awal saya meditasi, Viva Sana, atau Mindfulness, atau Cinta Kasih itu, di akhir Maret. Jadi, tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu nih, persis kan. Saya tanya, Pak, saya pernah mengalami, menurut dokter, saya gila. Hah? Masa sih? Seperti apa? Saya ceritakan. Tapi ada pertanyaan, Pak Muladi, yang membuat saya, kaget juga. Selama ini, nggak kepikiran. Kalau Bapak gila, apa iya Bapak mengingat, kejadiannya? Iya juga ya, saya pikir gitu. Namanya gila, kan lupa ingatan. Masa iya saya ingat? Jadi, ceritanya gini, Mas. Waktu di Medan itu, kami kan tinggal di rumah, adiknya, mama mertua. Lalu, si Bapak itu, suami dari adiknya mertua ini, kena asam urat. Karena pola makan. Ikut arisan, kambuh penyakitnya. Lalu saya pegang begini kakinya. Kaki kanan, punggungnya ini. Adiknya mertua bilang gini, Sabar anakku, belum waktumu. Nah, di situ kan saya nggak ngerti itu, kalimatnya kan. Tapi, di bulan 8 tahun 2020, saya pulang, istri saya ngomong, itu si abang, maksudnya anak saya yang pertama, kami manggilnya abang. Kalau di Jawa, mungkin manggilnya Mas. Itu kakinya sakit. Kenapa? Lihat aja. Saya lihat, kakinya udah diangkat ke kepala tempat tidur. Kenapa bang? Dia cerita, tadi aku buat nasi goreng, lalu, ulekannya jatuh. Padahal ada mbak di rumah. Ada blender. Ya mungkin ini bahasa semesta, saya pun nggak ngerti. Dia buat nasi goreng, dia siapin sambalnya, lalu, itu, batunya itu, batu ulekannya itu, nggak benar-benar masuk di, atas top table kitchen set itu. Tapi, mungkin sepertiga atau seperempat keluar. Saat dia ngulek di sini, jatuh. Dan ke kakinya. Alhasil nasi gorengnya nggak jadi. Langsung dia menjerit, yaudah tiduran. Nah, entah ide dari mana, saya juga bingung. Saya langsung pegang. Terus, saya doa. Mungkin 2-3 menit, saya angkat, saya lihat, udah nggak bengkak. Terus, saya tanya, gimana bang? Makasih pak, udah nggak sakit. Waktu saya keluar dari kamarnya, saya lihat tangan saya, tangan saya nggak ada yang berubah. Tapi, pikiran saya langsung connect ke kejadian, 2014. Berarti itu kan 6 tahun lalu. Saya langsung ingat ucapan dari mama, adiknya mama itu. Belum waktu. Belum waktu. Disitu saya mulai, ada apa? Kok saya jadi mengingat, hal yang saya kubur selama ini. Itu kan aib. Mama saya nggak lama meninggal dari situ. Karena di kejadian itu kan, saya benar-benar aneh, mas. Benar-benar aneh, istri saya ada di situ, mama mertua saya ada di situ, kakak saya, adik saya, mama saya ada di situ. Kebayang nggak melihat, saya kan anak laki-laki, apa namanya, anak laki-laki satu-satunya, mama. Kalau di Batak itu, anak laki-laki itu kan, sesuatu yang, diharapkan untuk sebagai penerus. Marga gitu kan, keturunan. Lalu dilihat anaknya yang, notabene cerita mama itu, bertahun-tahun, dia meminta dalam doa, supaya saya ada di kandungannya. Lalu dibanggakan dari kecil, karena, perilaku saya, menurut saya, lumayan sih, dari kecil itu, menyenangkan, bekerja, walau, apa namanya, makanan serba kurang, saya nggak yang, jadi, berulah, tetapi berjuang, dari kecil, dari umur lima tahun itu, saya udah ke, sawah, buat jaga burung. Seharusnya umur anak lima tahun, ngapain sih, kan masih tidur kan, saya udah bangun itu jam, matahari belum terbit, udah jalan. Nah, jadi, itu merupakan kebanggaan. Di sekolah saya juga selalu punya prestasi, guru itu selalu menyampaikan pujian ke orang tua, lalu di 2014 itu, mama melihat saya seperti itu. Saya bisa bayangkan, akhirnya 2016, dia pulang. Karena memang 2014, tanggal 7, papa pergi. Abang saya, Maretnya. Lalu saya sakit Mei. Itu kan, pukulan yang nggak, yang nggak ringan, buat seorang ibu. 2016, dia pergi. Sampai jumpa lagi.